Halo sahabat otomotif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Tri Adi Sumarsono Oke selamat pagi, selamat beraktifitas Di kesempatan pada pagi hari ini saya akan mereview mobil pick up Suzuki Cherry dengan tahun 2018 Ini modifnya ala-ala slalom ya, slalom mobil balap Oke langsung saja kita simak videonya dan kita review mulai dari bagian depan ya Ini dia unitnya untuk nampak dari depan kurang lebih seperti ini Untuk tampilannya ini masih tetap standar, tidak ada perubahan sama sekali Mulai dari bagian kaca untuk bagian wiper Dan untuk modifikasi ini cuma diganti untuk grillnya ini dicowak Ini diganti dikasih jaring-jaring dan ada tambahan untuk tulisan Mugen Untuk bagian bawah seperti ini masih sangat standar sekali Langsung saja kita geser ke bagian dari sebelah kiri Kita lihat untuk bagian dari kaki-kakinya Untuk bannya sendiri ini menggunakan ban merek GT Radial dengan ukuran ban 195x50 Dan ini menggunakan ring 15 Bagian velg depan ini menggunakan velg dengan merek race Untuk bagian belakang menggunakan outsourcing dengan total harga kurang lebih dibanderol dengan harga 7 juta rupiah Kita lanjut Ini dia nampak dari sisi sebelah kiri ya Kurang lebih seperti ini, ini ada tambahan untuk variasi roll bar ya Ini dengan total harga kurang lebih 1 juta rupiah untuk pipa roll bar Kita lanjut di bagian belakang Ini dia nampak dari belakang Ini terlihat sangat ceper sekali Untuk suspensinya ini sudah di custom ya Untuk bagian suspensinya bisa terlihat ceper seperti ini Untuk mufflernya ini masih muffler standar Tidak ada perubahan Lanjut kita masuk ke sisi dari bagian interior Ini dia nampak dari door trim Untuk door trim masih tetap standar Tidak ada perubahan Kita lanjut Kita masuk ke bagian dari interiornya Ya ini ada yang menarik ini Ini untuk kemudinya ini Mobil Suzuki Tapi kenapa kok dibakai mobil Daihatsu ya Ini untuk Untuk kemudinya ini memakai kemudinya punyanya Daihatsu ya Daihatsu Zebra kalau tidak salah Untuk kemudinya untuk bagian dashboard ini masih tetap standar Untuk speedometer juga masih tetap standar Ini kita geser ke sisi dari bagian tengah Ini sudah dilengkapi dengan AC Ini sudah dimodifikasi Lanjut untuk bagian door trim Seperti ini ya tidak ada perubahan Untuk bagian jok ini sudah di back clip Dengan bahan MBTEC ya Warna hitam kombinasi warna merah Mungkin itu saja untuk bagian dari sisi interiornya Oke demikian review singkat yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan Bila ada salah-salah kata Mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya Tri Adi Sumarsano undur diri Jumpa lagi di pertemuan seletnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye See you next time Ini sudah hujan ya guys Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya